Oh halo, guys! Oh halo, everyone! Welcome back to my channel! Oh halo! Oh halo! Banyak sekali akun-akun gosip, haters-haters, wearing-wearing yang membahas tentang Mami Issa. Kemudian ada juga yang memposting bahwa Mami Issa itu ternyata seorang transgender seperti aku. Mami Issa itu laki-laki atau perempuan? Mau ngomong apa sih? Oh ngomong apa aja. Oh ngomong apa aja. Tembuskan subscribe-nya si Stasia sampai 1 juta, nanti dikati hati ya. Amin, 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 amin. Sekarang belum sampai 300 ribu sih. Ya 500 ribu gaya. Insya Allah, soon 300 ribu. Berarti udah dapet yang platinum itu dong? Udah. Udah dapet. Tinggal nanti menuju ke Golds. On the way, dapetin latino. Ya! Dan tolong kalian follow subscribe-nya. Ali Nili, nanti kalau gue sampai berapa subscriber, saya akan membuatnya giveaway. Summerton! Pertanyaan dong, pertanyaan. Pertanyaan apa ya? Pertanyaan dari Darto, dari Ciledug. Mbak Stasia, Mbak Stasia kok kulitnya bisa sebagus ini sekarang? Oh iya dong, karena aku selalu menggunakan Bennings Klinik dari Dr. Rocky Pratama. Oh iya dong, karena aku selalu menggunakan Bennings Klinik dari Dr. Rocky Pratama. Pertanyaan dari Ulfa dari... Ulfa lu siapa lagi? Ulfa dari Kampung Melayu. Ulfa dari Kampung Melayu. Mbak Meli, Mbak Meli. Mbak Meli kok bisa cantiknya kayak gitu? Lu kasih dong apa sih? Tips-nya. Tips-nya berbuat baik aja sama Ulfa. Yeay! Pertanyaan-pertanyaan. Ulfa dari tikannya langsung keluar. Dari Roro di tebak Mami Issa. Mami Issa itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan dong? Kok bisa sih? Saya banyak banget ya, kemarin-kemarin itu aku melihat ya Mami. Iya sayang. Banyak sekali aku nakun gosip, haters-haters, wearing-wearing. Yang membahas tentang Mami Issa. Kemudian ada juga yang memposting bahwa Mami Issa itu ternyata seorang transgender seperti aku. Gimana itu tangapannya? Gimana, Mami? Kalau klarifikasi di sini, Mami? Vlog-in-flor. Vlog-in-flor. Ini mau klarifikasi kalau ada nanti yang ngundang dibayar 1 miliar. Wow. Fantastik. Coba bilang aja, aku perempuan. Lumayan buat bayar rumah. Eh... Eh... Tidak ngomong dulu. Tidak ada doakan yang terbaik aja. Tidak ada yang terbaik aja. Ya, jadi Bunda itu perempuan ya? Perempuan dong? Perempuan. Oke, perempuan. Confirm. Oke. Perempuan. Hahaha! Perempuan dong? Perempuan. Kalau Mellie Bradley? Saya perempuan. Ya. Kamu perempuan. Maksudnya gini loh, guys. Ya. Saya bangun dengan kamu, guys. Transgender. Transpuan. Berarti dia perempuan. Iya. Gitu loh. Orang melihatnya tuh. Dan ada juga yang bilang. Begini loh. Udah begini loh. Exactly. Maksudnya ada tuh yang bilang gini kan. Transgender berarti laki-laki yang mau sama kita. Transgender berarti mereka tuh homo atau gay. Oh no. Ke duitin ke batar. Ya kalau misalkan gay itu ya cowok. Main sama yang berbentuk cowok lagi. Gitu. Mereka. Sekalipun emang transgender belum operasi ya. Tapi kalau misalkan yang membentukannya cewek. Rewut panjang. Kasarannya cewek. Dia tetap normal. Ya. Betul. Kalau nih kita tanya perempuan asli bertiga nih. Menurut kalian. Apa sih tanggapan kalian tentang transgender-transgender di Indonesia sekarang? Menurut gue sih mereka itu lebih cantik daripada kita-kita yang asli ya. Mereka juga memirsa. Mereka juga menarik. Pasar sih ya. Eh nggak ada orang cantiknya sama dia dia pasar. Ya ya. Pasar sih. Pasar sih. Soalnya gini. Yang gue liat dan kenapa gue senang berteman sama Stasia, sama Melly. Yang gue liat itu kerja keras mereka. Dan juga ada orang yang benar. Ya. Itu sama Daniel. Ya. Gue itu kagum banget gimana cara mereka untuk merubah dari bentuk mereka yang sebelumnya menjadi secantik ini ya. Menurut gue itu sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan gitu. Jadi kerja keras mereka. Bukan. Ini Corona! Jadi otomatis mereka pasti lebih cantik. Karena kan kalo perempuan cantik emang udah kodratnya dibilang cantik. Atas sini dong Atas. Sini lagi kambung lah. Sini Kakak! Lanjut Mami. Aduh nggak usah anak-anak ikut campur sana. Nanti aku dibilang kucing lagi. Aaaaah! Oh my God. Jadi kalo seandainya mereka cantik ya lebih cantik emang harus dibilang lebih cantik. Karena kan laki-laki jadi perempuan kan? Tapi lebih cantik. Kalo kita ya biasa aja sih ya. Kalian kan cantik dari laki. Bias-bias kan? Betul. Nah, kalo ganteng-ganteng. Eh nggak aku cantik lho. Dulu aku cowok cantik lho. Aku panggilnya dari jaman sekolah itu dipanggilnya Cocang. Cocang cantik. Oh ini kali Sandy kali A. Bukan bocang. Bencong cantik. Kalian lebih pilih mana? Dibilang kayak bencong atau kayak perempuan? Kayak bencong. Maksudnya? Maksudnya kalo dibilang kayak perempuan berarti bencong dong. Oh iya. Mami kayak bencong ya? Memang. Karena Mami tau lah nggak bencong. Siapa bencongnya? Siapa bencongnya? Elu. Iya, kayak vlog aku tuh. Aku bilang, Bunda. Iya, soalnya aku suka berkawas sama bencong. Siapa bunda bencongnya? Elu. Karangin. Stasya kan kayak perempuan kan? Masa sih? Iya, Stasya itu ya. Gue itu kenal sama Stasya itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan kita memang nggak terlalu deket. Cuma kita deketnya sekarang-sekarang ini. Nah, perubahan Stasya itu dari pertama kali gue ketemu ya sampai sekarang itu sangat-sangat berbeda, Pemirsa. Dari kulitnya ya. Iya, makasih. Bening skincare. Yang paling terlihat bening kulitnya itu. Makanya dari situ gue ngeliat kalau mereka bisa cantik, kenapa gue nggak cantik. Iya, betul sekali. Aku tanya dari kita dong. Rasanya semenjak lu operasi, ganti kelamin gitu. Rasanya gimana sih beda? Rasanya itu enak banget. Biasanya lu main pedang nggak? Caya! Nggak pernah ya. Aku tuh salah mungkin bisa dikatakan salah satu trans yang bukan gila-gila seksi. Tapi apa ya? Sati-hati ya. Sati-hati keceplosan, Yelda. Maksudnya apa ya? Lebih enak aja gitu sekarang, Mil. Oke. Kalau ini kan, bukannya kan palsu dong. Operasi. Oh, ini asli dong. Maksudnya cuma implant aja. Tapi kan ini asli nih luarannya semua. Maksudnya lebih susah nggak sih dibawa? Nggak, enak banget. Pokoknya enak banget. Bukannya lu jadi perempuan agak ribet ya pasang tetek dulu lah, bikin m**** dulu lah. Nggak sih. Mungkin robot kali ya, Bunda. Nggak, maksudnya mungkin itu ya yang psikolog kali ya, Bunda. Kita cewe-cewe robot, ya semuanya bongkaran gitu. Maksudnya psikolog aku kalau misalkan dulu ya, ketika aku melihat dirimu di tengah, Aku merasa kayak... Aku merasa... Itu sangat menangis. Ketika aku melihat dirimu di tengah. Tapi kamu harus menangis dirimu dulu. Jadi kamu bisa menerima dirimu. Ya, terus tapi... Aku merasa menangis ketika aku melihat di tengah. Ya. 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 Dan kemudian kalau ditanya itu, sekarang aku sangat-sangat bahagia gitu. Kalau aku sekarang melihat diriku di depan kamera, di depan cermin, pas aku telanjang tuh aku merasa lebih happy gitu loh. Dan lebih percaya. Jadi judulnya Reflection. Pertanyaan dari Asep. Asep dari Cililitan. Asep dari Cililitan. Asep dari Cililitan. Kak Stasia sama Kak Melly. Apa sih bedanya waktu kalian masih sebelum kalian post-op sama sesudah kalian post-op? Apa sih bedanya? Beda bentuknya, Shay. Kalau gue yang rasanya itu lebih percaya diri ya. Ya, exactly. Lebih pede. Karena jujur, sebelum gue operasi, ini seharusnya ada di vlog gue sih. Jadi gini, apa yang memotivasi gue untuk operasi? Kalian tempel aja di situ. Gak, kami lewat sini. Apa yang memotivasi gue? Gak eksklusif nih. Jadi gini, ini sebenarnya yang eksklusif ya. Tunggu ke sister, Tunggu. Tunggu ke sister. Yang aku rasain dan alasan aku kenapa aku memilih untuk operasi, jadi hal utamanya yang aku... Warnanya dia putih kita itu. Oh palsu, dua palsu. Oke, gini, kenapa aku memutuskan untuk operasi? Karena pada saat itu umur aku udah 27. Dan aku mikir, oke, ini waktu aku. Seperti, perbedaannya itu lebih ke rasa percaya diri aku itu lebih... Lebih percaya diri. Jadi lebih percaya diri lagi. Ya, itu yang aku pikir juga. Karena kenapa, sebelum aku... Ini sedikit contoh ya, sedikit contoh. Contoh, salah satu contoh simpel, tapi bermakna atau... Terlihat ya guys, yang tubang mana. Bermakna atau ini efeknya ke aku itu lebih besar banget. Kenapa? Jadi sebelum aku operasi, itu aku kan sering ke Bali aja udah gak bisa hitung udah berapa kali. Jadi sebelum aku operasi, kan masih ada gantuan kunci itu di bawah. Jadi sebelum aku operasi, aku gak pernah yang namanya berbikini Ria di pantai. Sementara di pikiranku kalo misalkan ngeliat orang pake bikini yang otosnya oke banget. Itu di otak aku, terus pengen deh kayak dia. Iya, iya. Tapi kalo misalkan pas masih ada itu, tapi di otak aku tuh ada rasa takut. Jadi ada rasa takut dan ada rasa khawatir ketika orang ngeliatin aku tertujunya pada ini gitu loh. Itu yang aku takutin, tapi setelah aku operasi, aku akhirnya eksplor. Karena mau bikin seperti apa, mau two piece, mau one piece. Itu aja sih. Iya, bener sekali pemirsa. Kalo kamu? Kalo aku, aku merasa lebih confident sekarang sih. Karena lebih suits me. Lebih apa namanya? Suits me. Dan lebih percaya diri aja gitu kalo misalkan aku bangun tidur, terus melihat diri aku. Good morning beautiful, good morning gorgeous. Terus ini, ada hal lucu ya. Jadi sebelum aku operasi, ada rasa parno, paranoid. Dan aku tuh ngerasa kalo misalkan aku masih ada itunya dan aku sering keluar. Dan aku hormon, jadi aku merasa tuh kayaknya sia-sia. Dan aku merasa kalo aku berkaca di cermin tuh kayaknya jelek gitu. Oh. Jadi kurang. Oh jadi? Jadi? Looksnya tuh masih kurang yang, gesturnya tuh kurang feminine atau kayak gimana gitu. Jadi setelah operasi ini merasa lebih. Karena hormon-hormon, apa sih? Testosteron. Testosteronnya lebih. Udah hilang. Udah hilang gitu. Oh, berarti kalo jadi banci ya? Nah, iya. Setelah banci bunda. Nah, bunda. Nah.